Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi di mana materi ini boleh diatakan sesuatu yang bisa jadi tidak hanya untuk teman-teman, tapi untuk saya pun ini sesuatu yang baru di mana yang namanya sensory branding ini adalah salah satu strategi di mana ketika kita melakukan pemasaran itu saat ini banyak sekali hal-hal yang sudah berubah di luar sana. Kalau Bapak-Ibu perhatikan sekarang ini dengan era teknologi itu ternyata kita tidak lagi hanya bisa melihat bahwa pemasaran itu hanya sekedar sebuah transaksi secara langsung mungkin Bapak-Ibu kayak jualan di pasar kita menata dagangan, kemudian pembeli datang, kemudian saling tawar-menawar. Itu adalah hal-hal yang boleh dikatakan sangat tradisional. Kita melihat bahwa ini terkait dengan tadi, tepatnya persaingan banyak brand, itu memicu titik kontak sebuah brand itu semakin variatif. Nomor dua itu di sini adalah digunakan oleh yang namanya indera pendengar, itu 12%. Kemudian sisanya ini kecil-kecil, ada 2% terkait dengan penciuman, ada 1% terkait dengan lidah, dan ada 1% terkait dengan perabak. Tapi jangan salah, bahwa dari sekian brand itu memang paling banyak hanya memanfaatkan indera penglihatan. Kalau kita melihat penglihatan adalah indera paling menggoda dari semua indera. 80% orang menyimpan informasi yang diterima itu secara visual. Keberhasilan video ini sebetulnya adalah ketika menampilkan produk itu dengan begitu indahnya. Yang kedua, yaitu suara. Suara adalah salah satu cara untuk membangun suasana. Membangun suasana, menciptakan perasaan dan emosi. Ketika Bapak Ibu melihat iklan, mendengar sesuatu, itu dengan suara itu orang langsung gampang mengingat sesuatu. Ini kan sebetulnya skala prioritas itu sama seperti tadi, prosentase-prosentase yang sudah saya paparkan. Kenapa orang sekarang lebih banyak memanfaatkan visual? Karena kenyataannya memang dari riset yang tadi sudah disebutkan pun, visual itu masih menjadi sesuatu yang paling penting. Untuk posisi kuliner seperti saya ini, tempat yang pakai gerobak, itu lebih mana dulu yang harus diutamakan gitu. Yang paling prioritas maksudnya gitu Pak. Kalau sekarang ini potretnya masih asal potret misalnya, yang masih burem dan sebagainya. Nah coba itu mulai diperbaiki. Nah terus yang kedua nih, tadi Pak Asep menyebutkan bahwa di situ ada sih lagu-lagunya gitu. Ya coba Pak Asep coba create bagaimana tidak harus menciptakan lagu mendoan tepot. Tapi minimal ketika orang datang ke situ, ada sesuatu yang pengunjung atau pembeli itu bisa merasakan Pak Asep itu konsisten memutar lagu-lagu khusus nih. Jadi intinya kalau si sensory branding itu sebetulnya kita rancang. Kita rancang itu artinya dalam bentuk apakah itu sebuah media atau sebuah alat. Nah kalau endorse itu sebetulnya itu bagian dari marketing. Nah terus mau nanya endorse ini apa? Mempengaruhi nggak Pak? Jadi kita punya penjualan makin banyak, logo kita makin terkenal, brand kita makin terkenal, itu gimana ya Pak? Dapurnya gendut ini karena produknya macam-macam, ya bisa aja menciptakan tagline yang boleh diatakan cukup menarik dan boleh diatakan. Orang mudah mengingat. Kadang orang itu rela ngantri untuk produk-produk yang boleh diatakan memang menurut dia bagus. Kadang-kadang kalau memang produknya itu bagus, orang pasti mau bu ngantri itu. Hanya ya jangan terus menerus dibikin mereka ngantri gitu kan. Artinya akan ada beberapa bagian yang memang Bu Siti harus dilakukan pembenahan dari sisi mungkin ketersediaan bahan baku. Ya kira-kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya, atensinya, dan mohon maaf bila ada kurang-kurang ya. Kita ketemu lagi di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.